Komjen Paul Badrodin Haiti menyatakan setidaknya ada 10 program prioritas jika ia terpilih menjadi Kapolri. Namun dalam perbincangan DPS to the point, beberapa waktu lalu Badrodin menilai salah satu hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan soliditas internal Polri, serta pentingnya meningkatkan profesionalitas Polri, salah satunya pada sisi penegakan hukum. Badrodin tadi sudah menjelaskan kira-kira apa yang mau dibawa ke DPR. Kalau Anda mengkristalkan gagasan Anda kemana polisi itu dibawa ke depan, apa saja sebetulnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa program-program prioritas itu ada kira-kira 10 program prioritas. Tapi intinya sebetulnya adalah bagaimana Polri itu meningkatkan soliditas internal. Karena ini bagaimanapun juga yang permasalahan selama ini terjadi antara Polri dengan KPK juga mendekradasi soliditas internal. Walaupun mungkin kadarnya bisa berbeda-beda, tetapi itu perlu kita utamakan agar anggota Polri seluruhnya bisa konsentrasi pada poksinya masing-masing. Tapi itu sampai ke bawah begitu sehingga diperlukan sebuah soliditas begitu Pak Badrodin? Tentu tidak sampai ke bawah. Ada dua dampak yang kita bisa identifikasi. Yang pertama soliditas internal, tetapi itu pada level di Mahabes Polri ini. Di kewilayahan tidak ada pengaruhnya. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan publik. Ini juga menjadi satu konsen saya untuk bisa kita tingkatkan. Oleh karena itu program yang pertama itu adalah bagaimana kita membangun soliditas internal. Nah kemudian yang kedua ada profesionalitas. Profesionalitas ini sebetulnya pertanyaan yang panjang. Karena itu kita contoh saja misalnya dalam penegakan hukum. Nah selama ini komplain-komplain masyarakat terhadap Polri sebagian besar 80% itu terkait dengan masalah penegakan hukum. Nah di mana kita harus perbaiki? Salah satunya adalah sumber daya manusia. Nah penyidiknya ini yang harus. Terima kasih telah menonton!